Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match di pekan pertama IPL antara Chelsea bersama pelatih barunya Enzo Mariska versus Manchester City. Duel yang tersaji di Stamford Bridge ini dimenangkan oleh tim tamu, Manchester City, dengan skor 0-2. Jika dilihat data kuantitatif berupa momentum chart dan statistik, nampak Chelsea bisa mengimbangi Man City. Kedua tim bergantian mendapatkan momentum dan penguasaan bola, serta jumlah tembakan pun tak berbeda jauh. Bahkan, nilai XG milik Chelsea lebih tinggi daripada Man City. Namun dari segi kualitas atau jalannya laga, terlihat Chelsea yang punya kuantitas kedalaman squad masih kalah kualitasnya dari Man City. Anak asup Pep Guardiola cetak satu gol di masing-masing babak. Babak pertama, Haaland membuka keunggulan menyelesaikan peluang yang dibangun dari wide overload di sisi kiri. Pada babak kedua, Kovacic gandakan keunggulan. Mantan pemain Chelsea ini melakukan aksi Soloran sebelum melepaskan tembakan ke tiang dekat. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea yang berstatus sebagai tuan rumah, turun dengan formasi 4-2-3-1. Nico Jackson sebagai ujung tombak ditopang oleh Nkuku dan Palmer di posisi winger, serta Enzo Fernandes di pos nomor 10. Lini tengah diisi oleh double pivot, Romeo Lavia dan Caicedo. Kukurela, Gusto, Colwell dan Fovana diplot jadi kuartet di lini belakang. Sementara itu, tim tamu Manchester City di atas kertas turun dengan formasi 3-2-4-1. Erling Haaland sebagai striker tunggal disupport 4 pemain di belakangnya. Savio dan Doku di posisi winger, serta Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva sebagai double nomor 10. Di tengah, ada Kovacic dan Rico Lewis yang menggantikan absennya Rodri. Pada laga ini, Pep memberikan role yang cukup unik kepada Rico Lewis, yang memungkinkan pemain jebulan Akademi City ini bisa memainkan 3 role berbeda. Ketika build-up, 3 center-back City sejajar di lini pertama. Pada lini tengah, Kovacic terlihat sering sendirian sebagai single pivot, karena Rico Lewis lebih sering berada di koridor half-space. Struktur build-up City ini berbeda dari biasanya yang menempatkan 2 gelendang berdekatan di depan lini pertama bangun serangan. Pada laga Community Shield lalu, di tengah, Kovacic ditampingi oleh O'Reilly yang selalu ada di dekatnya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pada laga ini Rico Lewis memainkan peran hybrid. Jika sebelumnya Johnstone sebagai gelendang bertahan sekaligus center-back, kali ini Rico Lewis terlihat bisa bermain sebagai gelendang nomor 8 ketika build-up. Lalu bisa menjadi gelendang nomor 10 saat menyerang dan kembali jadi fullback saat bertahan. Ketika bangun serangan, Rico Lewis lebih sering berada di koridor half-space. Di area tersebut, ia akan membentuk triangle shape atau segitiga dan kerap dijadikan outlet progresi. Seperti yang terlihat pada dua klip ini, bagaimana Rico yang berada di koridor half-space membentuk shape segitiga, menjadikan City punya koneksi, dan Rico dijadikan sebagai outlet progresi untuk mengalirkan bola ke depan setelah menerima umpan. Jika jalur umpan kebadanya tertutup, maka Rico bisa lebih melebar ke koridor sayap untuk buka ruang. Di depan, dua gelendang serang atau nomor 10 City, yaitu Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne, sering bergerak melebar, terutama ke kiri. Hal ini bertujuan untuk lepas dari cover shadow atau bayang-bayang gelendang Chelsea, sekaligus menciptakan situasi overload 2 vs 1 terhadap fullback. Yap, memang di laga ini, Man City lebih banyak menyerang melalui dua koridor sayap. Hal ini terkonfirmasi dari attacking side berikut ini, yang memperlihatkan lebih dari 80% serangan dilancarkan melalui area kelebaran. Yang menarik, Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne sering berada di satu area secara bersamaan, terutama sayap kiri. Saat Bernardo dan De Bruyne berada di satu area, maka Rico Lewis yang akan mengisi posisi gelendang serang. Pada area tersebut, Rico akan bertugas untuk menyediakan koneksi ketika City melakukan indirect switch atau mengubah arah serangan. Gol pembuka Man City di menit ke-18 bermula dari skema wide overload dengan gelendang serang yang bergerak melebar, winger Talsu. Terlihat di awal, Malu Gusto harus menjaga dua pemain, De Bruyne dan Doku. De Bruyne sebagai winger palsu mengikat Gusto, sehingga Doku bisa menguasai bola. Selanjutnya, nampak Bernardo Silva yang juga berada di sisi kiri dan berdiri di antara dua center back Chelsea. Doku memberikan umpan kepada Bernardo, namun duandang Portugal ini nggak bisa mengontrol. Sentuhan kakinya mengubah arah bola ke Haaland. Di tengah-tengah kotak penalti, striker Man City ini melewati dua pemain Chelsea sebelum mencip bola melewati Sanchez. Selain dengan wide overload tadi, City juga banyak menyerang melalui aksi individu dua wingernya yang eksplosif dan lincah, yakni Savio dan Jeremy Doku. Saat bertahan, Man City menerapkan high press untuk menghambat build-up Chelsea. Struktur ketika tanpa bola adalah 4-1-4-1. Haaland sebagai presser di depan. Di tengah, Kevin De Bruyne dan Bernardo marking dua pivot. Winger di sisi luar bersiap melakukan pressing ketika Chelsea melakukan sirkulasi ke fullback-nya. Man City memang baru akan melakukan pressing ketika ada trigger tertentu. Biasanya, diawali dengan pergerakan Haaland yang menekan center-back dan diikuti oleh pemain di belakangnya. Goal kedua Man City di paruh kedua bermula dari high press yang memaksa center-back Chelsea melepaskan long ball ke depan, kemudian bisa dikuasai oleh Kovacic. Setelah mengontrol bola, gelandang asal Kroasia ini langsung melakukan soloran dan melepaskan tembakan di luar kotak penalti. Tembakannya ke tiang dekat gagal dihalau oleh Robert Sanchez. Nah, yang menarik, ketika bertahan, Rico Lewis kembali ke posisi fullback, sehingga Kovacic sendirian sebagai gelandang di ruang antar lini. Saat City melakukan high press, biasanya akan G akan step up untuk membantu Kovacic menutup celah di ruang antar lini. Namun saat bertahan di blok rendah, Man City akan menggunakan shape 4-back di belakang, menjadikan akan G harus berhati-hati ketika step up atau naik. Hal ini yang beberapa kali bisa diekspos oleh Chelsea. The Blues memanfaatkan ruang di samping Kovacic yang jadi single pivot untuk diekspos. Mereka di laga ini memang kurang klinis di depan. Di dua klip ini terlihat, Angel sudah cukup bebas menerima umpan, namun kontrolnya tidak sempurna, sehingga bola bisa diamankan oleh pemain bertahan. Pas kalaga, Enzo Marezka menyebutkan jika memang Chelsea bisa menciptakan peluang. Namun yang jadi perbedaan antara Chelsea dan Man City adalah ketika berada di kotak penalti, yang mana pemain-pemainnya kurang klinis dalam hal ini. Sementara itu, Pep Guardiola sangat terkesan dengan penampilan Man City di laga ini. Pelatih asal Spanyol ini tidak berekspektasi pemain-pemainnya bisa tampil di level sebagus itu pada laga perdana.